Kira-kira kapan ya saat yang tepat kita jual iPhone dan kita beli iPhone atau upgrade iPhone? Dan gimana caranya biar kita bisa upgrade iPhone setiap tahunnya? Seperti apa yang udah gue lakukan saat awal-awal gue merintis di YouTube. Saya Indra. Matiin dulu rokoknya Indra kalau mau syuting apa mau nongkrong. Saya Indra Enso. Let's get started. All around you. So ya udah lama gue gak bikin video kayak gini ya. Video ngobrol-ngobrol nyantai aja. Yang memotivasi pastinya. Dan di luar review-reviewan. Di luar video rumor, tips, trick, dan sebagainya. Karena gue pengen sharing ke kalian aja. Mungkin bisa menginspirasi kalian juga. Biar penonton di iTech Live ini gak melulu soal beli apa jangan iPhone atau sebagainya gitu. Mari kita menggali personal development dulu. Khususnya yang masih berkaitan juga dengan perepelan. Ya iyalah karena emang ini channel Apple gitu ya. Bukan channel jahe. Sekuteng dong. Ya jadi temanya dalam video kali ini adalah kapan saatnya kita jual iPhone dan kapan saatnya kita beli iPhone. Atau dalam arti lain kapan saatnya kita upgrade iPhone. Ya sekalian gue akan nge-share gimana caranya saat awal-awal gue ngerintis YouTube. Dengan modal yang pas-pasan. Ya karena awal-awal belum nikah kan harus nabung untuk keperluan-keperluan yang lebih penting. Bayar kuliah. Ya gue bayar kuliah udah sendiri by the way. Terus buat keperluan nikah dan sebagainya. Dan akhirnya polanya itu selalu sama dari setiap seri iPhone dan gue akan share itu. Tapi sebelum itu topik utama dalam video ini adalah khusus untuk temen-temen. Yang pengen gonta-ganti iPhone-nya setiap tahun. Tentunya ini gak berlaku untuk temen-temen yang mungkin suka longkap seri iPhone-nya. Nunggu 3 tahun, 4 tahun baru ganti iPhone. Atau ada juga yang dipakai sampai rusak dulu. So ya of course yang akan kita bahas kali ini. Bukan untuk kalian seperti yang udah gue sebutkan tadi kriterianya ya. Ya disambing itu mari kita bahas dulu soal gonta-ganti iPhone setiap tahunnya ini. Apakah itu sebuah pemborosan? Apakah itu sebuah hal yang salah untuk mengikuti sebuah trend? Well gue udah sering bilang kalau memang ada tuntutan di balik itu. Kalau gue buat ngontenin, buat konten gitu ya. Ya kayak misalnya sekarang gitu. Kalau gue gak beli iPhone 12, gue gak upgrade iPhone 12. Ya let's say gue cuma beli buat review, unboxing, terus jual gitu. Ya gue gak akan bisa continue. Jadi itu kayak aset buat gue. Jadi gue ada tuntutan di situ. Nah bagaimana dengan kalian? Pikirin dulu dalam diri kalian apa yang kira-kira membuat kalian harus upgrade iPhone setiap tahunnya. Apakah karena fitur? Apakah iPhone kalian sebelumnya trouble? Ada kerusakan dan sebagainya? Jadi itu dulu yang paling logis. Kalau misalnya kalian ya banyak uang ya yaudahlah. Tapi ini untuk temen-temen yang kalau belanja di e-commerce tuh masih mikirin ongkir gitu ya. Masih menghitung cashback gitu ya. Ini gue gak nyalahin itu. Karena bagus untuk berpikir kayak gitu. Berarti kalian memang cukup kritis mengenai financial managementnya. Nah ini dia. Awal-awal gue seperti itu. Sekarang alhamdulillah udah ada feedbacknya dalam berbentuk uang, dalam berbentuk motivasi, semangat, komen-komen positif dari temen-temen. Itu fair enough banget dari apa yang udah gue keluarkan selama ini. Jadi ya untuk saat ini dan beberapa tahun kebelakang itu gue gak harus ngejual iPhone sebelumnya. Masih bisa gue hold gitu ya. Ya perputarannya disitu aja. Cuman kalau kita flashback. Di awal-awal gue pake iPhone 3GS, naik ke iPhone 4, 4S, 5 gitu. Itu tiap tahun ya. Gue bener-bener gak pernah absen semua seri iPhone kecuali iPhone 5C. Jadi setiap tahunnya itu gue menemukan titik-titik bulan di saat yang tepat lu jual iPhone. Saat harganya tuh masih bisa dibilang stabil. Gini, iPhone itu let's say rilisnya tuh pas di bulan September. Pas ulang tahun gue. Ya kan jadi ya Tim Cook biasa lah kalau pagi. Happy birthday Andra. Tungguin iPhone bentar lagi gitu. Oke Tim. Biasanya 2 bulan sebelum September. Which is itu adalah bulan Juli ya. Juli, Juni, Juli, Agustus. Ya orang-orang bulan itu gue udah jual iPhone gue. Gue udah jual di e-commerce atau promosin ke temen-temen dulu lah. Biasanya kan dari temen-temen deket ada juga yang udah ngincer HP kita kan. Udah lama udah nawar-nawar. Eh ini mau nggak? Gue mau lepas gitu. Itu 2 bulan sebelum rilisan iPhone baru. Kenapa gue lakukan itu lebih early? Kenapa nggak pas iPhone-nya rilis baru gue jual? Jadi pada saat 2 bulan sebelum rilisan iPhone baru. Itu biasanya harganya masih stabil. Masih nggak terlalu terjun banget lah. By the way disclaimer dulu. Harga jual iPhone ini lumayan ya. Nggak seturun brand-brand lain. Iya ya bang kok brand-brand lain itu harganya lebih merosot dibanding iPhone. Karena serinya banyak. Banyak opsi pilihan. Jadi you know banyak varian barangnya. Tentunya harganya juga akan ancur-ancuran. Kalau iPhone ini karena serinya nggak terlalu banyak. Dan saat itu di Indonesia nggak sebanyak sekarang yang pake Apple device. Dan tujuannya ngejual 2 bulan sebelum perilisan adalah biar lu nambahnya nggak terlalu banyak. Iya dong karena yang tadi gue bilang. Lu jualnya tuh masih jauh-jauh hari sebelum rilis iPhone baru. Hype-nya belum gila banget tuh. Karena kalau lu ngejual deket-deket hari perilisan. Itu orang-orang, wah ada iPhone baru. Mereka akan jual di e-commerce. Makin banyak saingan nih. Iya kan? Wah dia segini harganya nih. Gue harus lebih murah. Biar aku cepet. Ntar lagi gitu. Wah dia segini gue harus lebih murah. Ya oke let's say iPhone gue mulus banget. Lengkap segala macem. Gue akan jual dengan harga di atas rata-rata. Cuman kalau saat di e-commerce harga bekas itu ada yang lebih murah. Ya pasti kalian akan menjadi opsi kedua-ketiga untuk para buyer. Jadi itulah alasannya kenapa gue selalu nyolong start di 2 bulan sebelum rilis iPhone baru. Nah saat iPhone barunya udah kejual. Terus lu pake apa bang? Nelfonnya di wartel. Ya kan? Tricknya adalah gue selalu punya secondary phone. Gue selalu punya handphone cadangan. Nggak apa-apa handphone yang butut sekalipun. Ya buat tandem aja sih intinya. Jadi setelah itu kejual. Pake yang sementara dulu. Dan kalau udah rilis. Baru beli. Baru beli yang baru. Yang lamanya boleh disimpen. Atau buat nanti next year. Saat kalian melakukan hal yang sama. Nah apa yang harus kalian lakukan setelah beli iPhone baru? Lu harus nabung. Lu harus ngumpulin pelan-pelan. Kalau misalnya ada dari gajian kerja. Buat yang penting-penting dulu. Bayar ini, bayar itu. Ngasih orang tua. Segala macem. Sampai oke. Baru berapa persennya lu sisain pelan-pelan. Ya gue nggak usah ngajarin kalian soal nabung lagi lah. Karena udah diajarkan semenjak SD ya. Walaupun nggak tau kalian tilep berapa itu uang tabungan. Tapi kalau kalian jago nabung. Kalau kalian disiplin. Ya pasti bisa. Ya kalau nggak niat pasti akan kecolek-kecolek tabungannya. Dan karena kalian udah menabung dari awal iPhone rilis. Untuk di iPhone tahun depannya lagi. Pastinya itu waktu yang cukup panjang lah. Setahun untuk ngumpulin around 18 juta. 17 juta. Itu udah ya oke lah. Kalau nabungnya itu disiplin. Dan nanti di tahun depan. Kayak yang tadi gue bilang. Dua bulan sebelum perilisan. Biasanya bulan Juli. Atau Agustus paling telat. Kalian udah harus jual iPhone kalian. Biar dapet harga yang oke. Nah sekarang kapan saat yang tepat untuk beli iPhone nih. Tadi kan jualnya. Ya kan. Untuk beli iPhone baru. Itu gue sangat merekomendasikan pas awal-awal. Pas awal perilisan. Ya tapi kan baru rilis bang. Mahal duitnya nggak ada. Ya makanya nabung dari tahun sebelumnya. Balik lagi ya kayak tadi. Kenapa gue bilang pas awal-awal. Karena biar puas makanya. Biar saat kalian jual di dua bulan sebelum perilis. Pesan di bulan Agustus atau Juli. Kan ini kita ceritanya nih. Mau pakai iPhone tiap tahun. Ganti-ganti terus nih. Kalau misalnya kalian belinya di antara bulan Mei gitu ya. Kuartal 2 gitu. Sebentar lagi ada iPhone baru. Goyah lagi kalian. Atau iPhone 12 deh. iPhone 12 Pro nih. Kalian baru mau beli sekarang-sekarang. Agustus ini. Apa yang kalian rasakan? Sayang kan. Ada iPhone 13 nih. Pasti bentar lagi. iPhone 12. Berserahkan secondnya. Atau ada clearance sale. Ada diskon-diskon. Karena mau switching stock. Jadi kayak gitu. Maksudnya kalian bener-bener harus jeli. Timing yang pas beli iPhone itu di bulan keberapa gitu. Kalau untuk sekarang-sekarang beli iPhone 12 series baru itu menurut gue sangat-sangat sayang ya. Sayang lah gitu. Karena dia mau rilis iPhone 13. Pasti nambah-nambah dikit ya dapet iPhone 13 gitu. Walaupun harganya nanti masih gelap ya. Awal-awal seperti biasa. Nanti tinggal ditunggu resminya aja. Kalau kalian pengen beli resmi. Kalau kalian emang pengen beli hand carry dari luar langsung juga. At least paling cuma selisih berapa dibanding kalian beli harga baru iPhone yang udah rilis di tahun sebelumnya. Kecuali kalian mau beli second. Kalau beli second tuh bebas lah. Sekarang mau beli iPhone 8, iPhone 12, iPhone 11 gitu ya. Cuman second pun juga ada polanya. Kayak iPhone 12 nih. Nanti di akhir tahun dan di awal tahun 2022. Pasti banyak banget yang jual iPhone 12 second. Sekarang pun juga udah banyak ya. Karena kenapa yang tadi gue bilang. Polanya, cycle-nya. Orang-orang tuh udah mau switching ke iPhone 13. Cuman saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Yaelah. Baik-baik saja. Bagaimana kayak anak senja banget. Maksudnya bedalah. Dengan 2 tahun, 3 tahun lalu. Kalau gue liat agak susah. Jual iPhone sekarang ya perlu dimaklumi. Karena keadaan lagi kayak gini. Siapapun pasti lagi saving. Untuk survive dalam kondisi begini. Ngingat iPhone itu kan kebutuhan tertier ya. Ya beda kalau untuk seorang content creator kayak gue. Yang memang membutuhkan itu untuk ya pekerjaan gitu. Tapi ya intinya polanya dan cycle-nya itu tetap sama. Dari jaman iPhone 5, 6, 7, 8, 10, 10s. Sampai iPhone 12 saat ini gitu. Ya kalau teman-teman pernah denger timbasian. Ya kan timbasian itu orang-orang yang. Wah iPhone 13 rilis. Berarti iPhone 12 siap-siap turun harga. Atau iPhone XR atau iPhone XS. Ya sesuai seri iPhone yang udah kalian incer sebelumnya. Dan bagaimana kalau misalnya kalian udah ketinggalan jauh nih. Saat ini kalian pake iPhone 6s atau iPhone 8 gitu ya. Terus kalian pengen upgrade ke iPhone 13 gitu kan. Balik lagi ke masalah nabung tadi gitu. Kalau misalnya kalian nabungnya bener-bener sehari bisa 500 ribu. Bisa sejuta ya ke Uber gitu kan. Cuman kalau kalian udah limit banget nih nabungnya nih. Wah gak dapet nih segini ya gak apa-apa. Saran gue pelan-pelan nih. Kalian misalnya pake iPhone 6s sekarang. Nabung dulu nih. Misalnya mau ke iPhone 7 ya. Jangan 7 lah. Ya naik 2 version lah kalau bisa. Ke iPhone 8 atau 8 Plus. Atau mungkin iPhone X. Second loh ya. Jangan beli baru. Nah nanti pelan-pelan lagi kumpulin uangnya. Ya santai aja ya. Kalau misalnya gak mendesak banget. Baru nanti kalau udah ke upgrade. Kumpulin lagi uangnya. Walaupun tetep terus-terusan keluar ya. iPhone 13, iPhone 14, 15 dan sebagainya. Jadi intinya tuh upgrade iPhone ya. Gak selalu harus ke yang paling baru gitu. Dan tentunya kenapa dari tadi gue selalu vokal. Soal nabung-nabung-nabung. Karena emang itu yang gue lakukan. Dan I don't know. Kayak beli barang sesuatu yang udah kita perjuangkan. Dengan nabung-nabung gitu. Pas udah kebeli tuh enak banget gitu. Dijaga banget barangnya. Pasti kalian juga udah pernah ngerasain yang kayak gitu kan. Dan gue sampai saat ini sama sekali gak mendukung ya. Untuk kalian yang you know. Selalu memaksakan. Selalu upgrade ke iPhone yang baru. Padahal gak perlu-perlu amat fitur-fiturnya. Terus kalian juga gak ada tuntutan. Apa tujuannya untuk beli iPhone baru. Ya intinya bener-bener memaksakan. Padahal di seri sebelumnya. Kalian masih belum optimalin gitu. Kalau dari gue sendiri ya. Dari jaman iPhone 4, 5, 6. Itu kenapa kepakainya ya. Selain buat konten itu. iPhone tersebut gue pake untuk rekam video. Jadi gue tuh bener-bener kerasa banget. Perbedaan kameranya iPhone 4s. Kameranya iPhone 5, 5s, 6, 6s gitu. Begitupun saat gue editingnya. Editing tuh gue masih di iMovie loh waktu itu. Ya masih ala kadarnya banget lah. Jadi kekuatan chipset di seri iPhone. Zaman waktu itu tuh gue rasain banget. Di setiap serinya. Jadi setiap tahun saat gue upgrade iPhone. Ya kenapa gue bilang selalu worth it. Ya karena memang bener-bener kerasa perbedaannya. Namun bagaimana dengan kalian nih. Jangan-jangan mau doang. Nabung doang. Pengen beli doang. Abis udah punya. Perawatnya senengnya cuma sebulan. Dua bulan. Itu kan sayang gitu. Kalau misalnya dijual lagi. Ya mendingan ntar-ntaran belinya. Daripada bela-belain. Pengen cepet-cepet beli. Tapi gak tau ntar itu buat apa gitu. Itu aneh sih ya. Ibarat kalian beli kulkas baru. Empat pintu yang terbaru ya kan. Yang ditiup doang. Dia udah bisa nyala dalemnya. Tapi pas udah nyampe. Barangnya kalian gak pasang gitu. Pastinya kenapa gak dipasang kulkas barunya. Ntar aja kalau udah upgrade listriknya. Kalau enggak. Kalau udah pindah rumah. Ya ngapa lu beli sekarang. Ikan julung-julung. Ya semoga kalian anggap ya. Analogi barusan. Dan intinya balik lagi ke topiknya. Kapan time yang tepat untuk jual iPhone. Yaitu 2 bulan atau 3 bulan sebelum perilisan. Dan kapan waktu yang tepat untuk beli iPhone. Kalau misalnya kalian beli baru. Mendingan saat awal-awal rilis. Ya langsung belilah. Terserah mau awal-awal rilis. Untuk versi internasionalnya. Atau awal-awal rilis untuk versi resminya. Jadi satu biar kalian puas makanya. Kedua adalah kalau kalian belinya ntar-nitaran. Nanti keburu ada iPhone baru. Ya syukur-syukur kalau misalnya kalian bener bisa tahan. Bodo amat lah sama iPhone 13. Gue udah ngincer iPhone 12 dari zaman kapan tau. Dan gue gak akan naik ke iPhone 13, 14, 15. Atau di tahun keempat, tahun kelima. Atau sampai iPhone rusak baru gue pake. Nah itu terserah. Itu balik lagi ke kalian. Cuman dari dulu yang gue lakuin. Untuk gonta ganti iPhone tiap tahun. Adalah metode seperti itu. Pola S lalu sama. Jual sebelum orang-orang pada jual dan pengen ganti. Dan saat kalian udah ganti. Kalian udah harus prepare nabung. Untuk di version berikutnya. Dan tentunya menabung. It's a good thing lah gitu. Karena tentunya dalam kehidupan ini. Yang gak hanya iPhone, iPhone, iPad, MacBook melulu. Ada keperluan lain lah. Untuk temen-temen yang udah berkeluarga. Untuk temen-temen yang mungkin baru mau beli rumah. Untuk temen-temen yang baru mau mulai usaha misalnya. Ya itu cuma segelintir sedikit dari banyaknya. Keperluan-keperluan duniawi. Yang memang akan sangat baik sekali. Kalau kalian memang udah disiplin nabung. Dan sampai saat ini juga gue gak cuma mikirin buat iPhone doang. Kita juga udah harus mikirin untuk 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun ke depan. Yang prioritas, yang penting. Itu jangan sampai dilupakan lah. Apalagi kalian yang saat ini menganggap iPhone, Apple device itu hanya kebutuhan tersier untuk kalian. So ya, mungkin itu aja kali ya untuk kalian. Dan gue jujur ya, gue sempet agak merasa kayak. Kalau gue selalu update iPhone tiap tahun, gue ganti iPhone 13, 14, 15. Gue kadang suka gak enak loh sama kalian yang. Ya kayak gini, gue ngomong kayak. Ya udah lu stay aja dulu di iPhone 7. Kalau misalnya masih bagus, masih kepake iPhone 8. Sampai sekarang gue masih bilang recommended untuk beli iPhone XR. Untuk beli iPhone XS mungkin untuk yang versi premiumnya. Karena harga secondnya udah di 5 jutaan. Ya ini timing-timing yang bagus untuk kalian timbasian. iPhone XR, iPhone XS mungkin yang mau nyari secondnya. Ya itu kadang dalam hati kecil gue tuh ngerasa kayak bentrok aja gitu. Nabrak arus dari apa yang gue udah selalu bilang ke kalian. Cuman at least, gini. Kalian anggap aja terima informasi untuk perkembangannya aja dulu. Perkembangan teknologinya dulu. Lalu bagaimana tentang update-update fiturnya. Dan kalau misalnya emang bisa memotivasi kalian. Mungkin video gue bener-bener bikin kalian ngiler tanda kutip. Ya jadiin itu motivasi aja. Jadiin itu semangat kalian buat kerja lebih giat lagi. Nabung lebih disiplin lagi. Mulai meminimalisir beli-beli yang gak penting gitu ya. Jadi hal positif lah. Dan syukur-syukur ada rezekinya untuk upgrade iPhone. Ya itu aja kali ya diskusi kita. Dan sebelumnya gue belum pernah bahas soal ini. Bahas soal gimana cara gue ganti iPhone tiap tahun. Di awal-awal fase saat gue baru mulai nge-YouTube. Dan itu cukup efektif. Kalau misalnya emang kalian beneran nabungnya. Serius nabungnya. Dan sangat niat tujuan kalian menabung. Nggak hanya untuk iPhone. Untuk semua hal. So ya gue pengen mau denger cerita kalian. Kalian juga bisa ceritain gimana nih. Kalian tipikal yang ganti-ganti tiap tahun kah. Atau pake sampe rusak kah. Atau 2-3 tahun kah. Skip. Atau kalian tim S-series kah. Jadi kalian hanya upgrade iPhone. Yang S-series aja. Kalau iPhone yang bukan S-series kalian nggak upgrade. So ya gue tunggu cerita kalian di kolom komentar di bawah. Stay tune. Karena dalam waktu dekat ini tentunya. Kita sudah semakin lengkat dengan perilisan iPhone 13. Dan karena itu pun juga. Gue bikin video ini untuk kalian. Kalau kalian butuh video seperti ini. Untuk memotivasi. Motivasi untuk gimana caranya biar bisa memaksimalkan dari apa yang ada dulu. Ketimbang maksain beli yang baru. Tapi nggak tau mau diapain. Kalau udah kebeli kalian bisa tonton video-video gue. Atau gue udah sertakan di description juga. Untuk referensi-referensi video seperti ini. Biar bisa membuka pikiran kalian. Kepala kalian bahwa di dunia ini tuh tidak harus selalu ngikutin tren. Apalagi sampe maksain keluar uang belasan sampe puluhan juta. Hanya buat ngejar gengsi punya iPhone paling baru aja. So terima kasih udah menonton video ini. Semoga ada yang bisa kalian ambil positifnya. Like, comment, and share this video. Subscribe juga untuk menonton video-video dari Italk Live. And I'll catch you guys on the next video. Saya Indra. Until next time. Goodbye. Sub indo by broth3rmax